Oke, wiii Dia ada lednya dong, warna biru Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya guys, jadi kembali lagi dengan Mi Hobi ya Jadi, kita hari ini punya sesuatu yang spesial ya Ini dia, Mobile Phone Refrigeration Bracket Jadi sebuah cooling fan untuk smartphone ya Dengan harga Rp45.000 Dan kita mau tes nih, seberapa efektif kah cooling fan ini Jikalau kita pakai ini pada saat kita nge-game ya Kita lihat bagaimana penurunan suhunya Kemudian, ya efeknya lah dari cooling fan ini Jadi, kita mau lihat ya Di sini ada fiturnya Dia super silent yang pertama Kemudian, yang kedua ada rapid cooling Kemudian, di sini portable mini size Oke, untuk spesifikasinya Mobile Phone Cooling Bracket Model H15 Kemudian, size nya 77 Dikali Rp45 Kemudian, dikali Rp19.7 Dengan berat 38 gram Produk material ABS Data line 1,5 meter For supply 5V Kemudian, packing list nya Ada cooling fan Kemudian, ada charging cable nya Oke, langsung aja kita unboxing nya Seperti apa sih si cooling fan nya Oke, langsung kita buka aja Jadi, ini dia Nah, wow Desainnya mewah ya Silver ya Mencolok banget ya Ini, tapi dia kipas dari fan nya Berwarna hitam ya Di bagian dalamnya Kemudian, di sini Oh, ini ada Nah, untuk bracket nya dia Naik turun ya Untuk ininya Ini ada sejenis cap Nah, ini pegas gitu Kemudian, untuk di bagian bawahnya Ini ada Sebuah colokan micro USB ya Untuk power nya Kemudian, lagi Untuk bagian atas nya Tidak ada apa-apa Nah, seperti inilah Bisa ini sih terlihat mewah ya Cuma, ya terkesan ringgi aja ya Dengan harga Rp45.000 Ya, wajar sih ya Kita mau lihat Fungsinya ya Dari cooling fan ini Kemudian, ada apa lagi ya Nih Ada cooling fan nya Kemudian, untuk Selanjutnya, ini ada Oh Di sini, kita punya sebuah Kabel power Micro USB ya Untuk Dia Kita hidupkan Oke, kita coba tes sebentar ya Sebelum kita Tes di smartphone Oke Wih Dia ada LED nya dong Warna biru Oleh Oke Nanti kita coba tes Kita lihat Ini anginnya lumayan kencang sih ya Nih Tuh Tuh Kita lihat dari bunyi nya ya Nih Oke Wow Oke Langsung kita tes aja ya Nanti kita coba Lihat Bagaimana perubahan Suhu Daripada si HP yang kita pakai Untuk Nge-game dengan Adanya cooling fan ini Oke 12 o'clock Midnight Ya, oke guys Jadi, di sini kita mau ngetes Dari Cooling fan ini Di sini saya udah nyiapin juga Handphone nya Di sini saya pakai Redmi 9T ya Kemudian ini udah saya hubungkan Kabelnya lumayan panjang ya Ada 1,5 meter Jadi Berguna banget Untuk menghidupkan si Cooling fan nya Nah ini Wih Nah ini dia Udah menyala ya Nah ini kita pasangkan di sini Nah ini kita coba Ukur dulu suhu yang ada pada Handphone nya Di sini ada Kita lihat Nah ini Rata-rata ada di 30 ya Ini kalau kalian lihat Ini 30,4 Kita lihat suhu sesudah Dan sebelumnya ya Biar kita tahu Ada perubahan gak sih Kalau kita pasang Cooling fan Oke ya Kita coba pasang Ini Kita pasin dulu Ini ada di sini Oke Nanti kita Main game ya Sekitar 1 jam Nah ini kita lihat nanti Bagaimana hasilnya Optimal gak Dari si Cooling fan ini Kebalik ya Nah kayak gimana nih Karena ada sedikit tonjolan Di sini Ntar Kalau kayak gini Kayaknya gak dapet Ya bener Kita tadi ya Karena ini Sedikit Ini ya Saya cembung ya Si Apa Redmi Si redminya Oke Ya udah Bikilah Cukup kali ya Segini Oke Kita coba Langsung main game Kita coba dulu Asphalt ya Jadi nanti Beberapa game Saya coba Kayak COD Kemudian Genshin Impact Ya pokoknya 1 jam Kita lihat perubahan Dari si Suhunya ya Ada penaik Apa Kenaikan Enggak Ada perubahan Atau tidak Dari pemasangan Ini ya Ini Ini harusnya Dia rata ya Si Apa itu namanya Rata-rata Tapi Udah cembung Semua ya Sampai jumpa Oke guys Ya jadi Selesai Sudah ya Kita hampir 2 jam Main game Dan ini dia Hasilnya Wah Nggak terasa Panas ya Untuk bagian Sisi Kiri ya Yang ada Van nya Tapi disini Masih sedikit Panas Sampai hangat Hangat Ini Disini Kita coba Kita cek suhunya Nah ini Kita lihat Nah ini dia 34,5 Ya Tadi Ada di Kisaran 30,4 Nah ini sekarang Udah mulai naik ya Kalau untuk Daerah sini Ini ada di 33 ya Nah ini 32 Jadi ada Perbedaan Ini kita Disini Tuh 34,6 Lumayan ada Perbedaan ya Nah ini Ini 30,2 Ya Cuma ini 30,9 Ini untuk Daerah sini Nah 32 31,9 Oke Kita coba Lihat yang Untuk yang Tengah-tengah Ya Ini Sudah saya cek dulu Untuk bagian sini Ya 32 Untuk bagian yang panas Ini 34 Nah Ya Betul Ya Jadi itu ya Jadi ada perbedaan Sekitar 2 derajat Dan 4 derajat Untuk bagian yang panas Ya Yang pada Pada saat Penggunaannya Si fan ini Cooling fan ini Ada berada di tengah Nah untuk Anginnya Anginnya itu ada Di sebelah sini Jadi Disini relatif Lebih Ini ya Lebih dingin Daripada yang disini Disini Termasuk hangat Ini apa Untuk Suhunya Ya Ini Bagian sini Dekat Apa Dekat Di bawah kamera Nah ini Jadi Dari pengetesan Ini Saya rasa Ini Cooling fan Bermanfaat Banget sih Untuk menurunkan Suhu Smartphone kalian Pada saat kalian Bermain game Kemudian juga Dari desainnya Keren ya Kemudian Ada Hembusan Anginnya Ini Wah Konceng banget Sia Jadi Makanya Dia benar-benar Maksimal Dalam Mendinginkan Smartphone Kalian Walau Ada perbedaan Suhu Sekitar Dua Derajatan Tapi itu Masih Oke lah Saya pakai Selama Dua jam Main game Itu Si smartphone Nggak Masih Aman-aman Aja Panasnya Nggak berlebihan Nggak overheat Jadi Itu yang Jadi Poin pentingnya Jadi Dengan harga Yang murah Kita bisa Mengoptimalkan Cooling fan Ini Menjadi Salah satu Senjata kita Pada saat Memain game Jadi Dia juga Bisa Apa itu Namanya Untuk Kompabilitas Layar Handphone Sampai 6,5 Ini Saya pakai Redmi 9T Jadi Dia bisa Dengan Semua HP Ini Karena Sistemnya Sistem Pegas Jadi Untuk Mountingnya Bisa Kalian Sesuaikan Dengan Layar HP Kalian Kemudian Juga Untuk Led Desainnya Keren Mewah Ini Jadi Ini Tidak Kelihatan Harga 50.000an Ini Lalu Dari Saya Ini Keren Sih Tuh Kalau Kalian Lihat Nilai Minus Nya Kalau Yang Saya Lihat Sih Ini Salah Satunya Ini Karena Enggak Adanya Baterai Internal Jadi Kita Pakai Kabel Yang Panjang Butuh Dekat Dengan Terminal Listrik Karena Dia Butuh Power External Kemudian Juga Ada Suara Bising Dari Tipas Karena Dia Termasuk Putarannya Kencang Jadi Itu Salah Satu Salah Satu Kelemahannya Juga Kemudian Dari Lain Lain Saya Rasa Itu Aja Kalau Dari Performanya Lumayan Dengan Harga Yang Terbilang Murah Jadi Ini Bisa Salah Satu Wishlist Kalian Kalau Kalian Mau Beli Nanti Saya Kasih Link Kalau Kalian Silah Tertarik Dengan Kulinkan Ini Oke Mungkin Segitu Dulu Dari Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Hobi Kemudian Like Video Jika Kalian Suka Dan Juga Jangan Lupa Untuk Subscribe Untuk Ya Kalau Ada Yang Ditanya Kalian Bisa Komen Di Bawah Oke Sampai Jumpa Lagi Bye Bye Bye